Oke, Pak Jepri. Tentu Pak Ferry ada tekanan tersendiri berkaitan dengan batinnya atau kondisi psikologisnya. Jauh ini yang dia keluhkan apa maksudnya berkait kondisi psikologisnya dia? Iya, tentu dia sering menangis lah. Karena kalau dia melihat situasinya saat ini, dengan berita-berita yang ada, bahkan sebelum Pak Ferry ditahan sekalipun, kan beritanya sudah berkembang. Nah, Pak Ferry ada terpukul dan merasa bersedih. Apalagi terakhir sudah dikatakan oleh tim kuasa hukum dari Ibu V sendiri bahwa sudah menutup pintu perdamaian. Nah, itu tentu Pak Ferry mendapat kukulan, begitu loh. Tetapi sekali lagi, Pak Ferry siap mengikuti proses hukum dengan baik. Pak Ferry mengatakan kepada kami bahwa akan mengikuti proses hukum sampai ke proses pengadilan sekalipun dengan sebaik-baiknya dan kooperatif, begitu. Makanya kami memohon kepada pihak kepolisian untuk melakukan penangguhan-penahanan. Karena sekali lagi sejak awal Pak Ferry mengatakan akan kooperatif. Bahkan pada saat di hari Senin pertama kali Pak Ferry dilakukan pemeriksaan, Pak Ferry hadir dan tidak ada mempersulit proses penyidikan. Maka kami mohon untuk segera ditangguhkan, itu aja. Kenapa bang minta penahanan ditangguhkan bang? Kenapa? Kenapa minta penahanan ditangguhkan bang? Atau secara apa bang? Ya tentu yang pertama ada riwayat penyakit, itu yang pertama. Yang kedua tentu ada Pak Ferry menyatakan siap mengikuti proses hukum dengan baik, melakukan kooperatif, yang kedua tidak menghilangkan barang bukti. Kenapa tidak menghilangkan barang bukti? Seluruh barang bukti itu kan sudah disita oleh pihak kepolisian. Makanya tidak mungkin lagi Pak Ferry ini menghilangkan barang bukti. Apalagi begini, kalau kita mengacu kepada kitab undang-undang hukum acara pidana, tujuan penahanan adalah memperlancar proses penyidikan. Nah sedangkan Pak Ferry sendiri menyampaikan tidak akan mempersulit proses penyidikan. Maka kami berharap segera dapat ditangguhkan proses penahanannya. Tapi sampai depresi nggak sih Bang? Depresi nggak sih? Apa gimana? Stres nggak sih? Ya kalau dikatakan stres atau depresi sih ada stresnya. Karena tentu Pak Ferry sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, merasa terpukul lah dengan masalah yang sekarang ini ada. Tetapi secara fisik, secara batin Pak Ferry juga sudah siap untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Jadi Pak Ferry katanya ada rencana untuk damai dengan ibu saya? Tentu, itu kan yang selama ini kita sampaikan. Bahwa kami juga sudah melakukan permohonan kepada pihak kepolisian supaya Pak Ferry dapat dipertemukan dengan ibu Faye. Tetapi seperti statement dari kuasa hukum yang menyatakan tidak ada lagi pintu perdamaian, maka kita akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Begitu aja. Bang, kemarin kan keluarga dari Mas Ferry datang ibunya ke rumah Mbak Ferry, tapi tidak dibukakan pintu. Ya belum tahu, belum tahu. Kita belum menyampaikan karena itu adalah keinginan dari ibunya sendiri. Secara tiba-tiba ingin datang kepada rumah ibu Faye. Karena selama ini kan ibunya sakit. Nah saat ini kan kondisi kesehatannya sudah mulai membaik. Makanya ibunya memutuskan untuk datang ke rumah ibu Faye, untuk mengetahui peristiwa sebenarnya seperti apa, dan mengupayakan untuk terjadi perdamaian. Begitu aja. Itu kan sebagai orang tua ya, sebagai orang tua tentu punya kewajiban. Ketika anak-anaknya ada masalah, orang tua punya kewajiban untuk melakukan, mendamaikan lah. Begitu. Tapi sekali lagi, dibuka atau tidak dibuka itu merupakan hak dari ibu Faye. Tidak ada yang bisa ngatur itu. Itu sepenuhnya hak dari ibu Faye. Begitu nih. Tapi niat dari ibunya Mas Ferry, maunya ada perdamaian nih Bang. Begini ya, kalau dikatakan niatnya seperti apa, saya selalu mengatakan begini. Paling tidak, sebelum masuk ke proses hukum lebih jauh lagi, ada pertemuan dululah. Mungkin satu kali, tidak langsung harus damai. Namanya juga pertemuan proses perdamaian. Tidak mungkin sekali ketemu, bisa langsung damai. Paling tidak ada upaya yang dimulai. Nah ini mungkin bagian dari upaya yang sedang dimulai. Tetapi apakah itu bisa atau tidak ya, kita lihat nanti. Walaupun sudah ada statement, tidak ada lagi perdamaian. Tapi kan namanya juga upaya dari seorang orang tua. Apa salahnya itu dilakukan, begitu. Tapi kan namanya juga orang tuanya, Mami juga ngomong, katanya kalau mau cerai, ya nggak apa-apa cerai aja sih juga. Mau dukung aja gitu. Kalau teman-teman yang terbaik gimana teman-teman? Begini ya, itu menjadi satu hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Alangkah baiknya, kalaupun berpisah-berpisah baik-baik, tidak menimbulkan masalah-masalah, begitu lho. Nah Pak Ferry sudah sampaikan, kalau memang sudah tidak bisa berdamai bersatu kembali, ayolah kita duduk bersama, berpisah secara baik-baik. Karena kan pertemuannya baik-baik, segala sesuatunya ada di digitalnya kan, ada jejak digitalnya lah. Mereka kan baik-baik mesrah begitu lho. Nah sekarang ini kan ada masalah, alangkah baiknya. Ayolah sama-sama duduk, kalaupun harus berpisah, berpisah dengan baik-baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry. Berarti memang Ferry maksudnya juga pasra aja bang terkait rumah tangganya bang. Maksudnya kalau memang harus berakhir, yaudah berakhir gitu bang. Ya tentu Pak Ferry sekali lagi, tadi kan saya katakan, menginginkan kalau memang bisa diperbaiki, tapi kalaupun tidak bisa, alangkah baiknya berpisah baik-baik, begitu lho, itu menjadi opsi terakhir. Ya kalaupun memang ini sudah tidak bisa diperbaiki, Pak Ferry akan mengikuti proses hukum. Tetapi di sisi yang lain, alangkah lebih baiknya, kalau memang bisa berpisah secara baik-baik, itu aja. Jika berpisah atau gini-gininya gimana bang, ada pembicaraan? Nah itu terlalu jauh itu. Kita belum bicara ke sana ya, nantilah nanti itu, ini kan belum ada gugatannya juga ya. Bang, tapi sebagi proses hukum ada kejanggalan nggak sih bang dalam tasus ini bang? Bagaimana? Ada kejanggalan nggak sih bang? Kalau masalah kejanggalan kita akan nanti uji di pengadilan. Fakta, alat bukti, itu semua akan diuji di pengadilan. Cuma begini, awal mula saya kan sudah memberikan rilis. Kalau seandainya tulang hidungnya patah, maka saya siap mengudurkan diri. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kan selama ini berita yang beredar itu kan hidungnya ada mengalami patah tulang. Kan begitu? Nah, oleh karenanya saya menyampaikan, tolong dong dibuka hasil kesehatannya, betul nggak tulang hidungnya patah? Ternyata sudah terkonfirmasi bahwa tulang hidungnya tidak mengalami patah. Makanya kami heran kenapa selama ini berita-berita yang berkembang itu mengatakan tulang hidungnya patah. Ya, tetapi sudah terkonfirmasi bahwa ternyata tulang hidungnya tidak patah. Tetapi terkait dengan fakta yang lainnya, ayolah kita akan uji itu di proses pengadilan nanti, di proses pembuktian. Alat bukti, keterangan saksi, surat, lalu kemudian ahli, bahkan fakta-fakta itu sendiri akan diuji nanti di ranah pembuktian. Prosesnya ada dalam persidangan nanti, begitu lho. Bang, tapi sampai saat ini Mbak Faye juga masih shock dengan apa yang terjadi sama dia gitu. Apa yang mau saya komentari? Saya kan nggak bisa komentari apa yang dialami oleh Gufi. Bang, kemarin kan... Ini merasaan Pak Ferry sendiri kalau betul masih mencintai nggak sih? Jangankan Pak Ferry, saya juga mendengarkan di salah satu media, ada juga yang mereka mungkin masih saling mencintai kan begitu. Tetapi sekali lagi ini namanya juga masalah. Alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan atau baik-baik lah. Tapi kalau pun tidak bisa, sekali lagi kami menekankan kami akan mengikuti proses hukum dengan baik. Itu aja. Itu yang paling penting. Kami akan fokus dalam proses pembuktian nanti. Sekali lagi, kalau memang Pak Ferry tidak bersalah dan tidak terbukti ya, kami nanti akan memohon kepada Majulis Hakim untuk membebaskan. Kalaupun memang nanti Pak Ferry dinyatakan bersalah, katakanlah kesalahannya dia sekian. Jangan dihukum tinggi. Kalau kesalahannya sekian, ya hukumlah setimpal. Seseorang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hukumannya harus setimpal. Jangan perbuatannya sedikit, hukumannya berat. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, tidak terbukti, maka kami memohon untuk dilakukan, dibebaskan dari segala tuduhan selama ini. Itu aja yang nanti akan kami lakukan. Begitu. Kalau tidak, Pak Ferry akan mengetahkan ke atas lain, Pak Ferry? Enggak, enggak. Begini ya. Ini kan dari kemarin banyak yang bertanya nih. Sekali lagi, saya mau tegaskan begini. Pak Ferry dalam kapasitas selalu menyampaikan. Ketika Pak Ferry semakin dipojokkan dengan berita-berita yang ada, Pak Ferry akan membuktikan bahwa selama ini Pak Ferry juga bertanggung jawab. Begitu lho. Itu aja. Dan sekali lagi kan kami belum pernah sebutkan itu kasus apa dan kasus siapa. Itu aja. Bang, kemarin kan juga yang kita tahu juga Mbak Fena ini kan penambahan BAP itu ya Bang ya. Itu ketemu nggak sih sama Mas Ferry, Pak? Tidak, tidak ada pertemuan. Untuk proses ukup ke depannya, Pak Mas Ketika memohon gede-gede. Kenapa? Untuk moris ukup ke depannya, mau gede-gede. Begini ya, kami akan bermohon juga supaya pasal 4, 4, ayat 4, Undang-Undang PKDRT itu dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Sekali lagi, kenapa kami menginginkan pasal 4, 4, ayat 4? Karena ancaman pidananya hanya 4 bulan. Kalau itu bisa diterapkan, maka Pak Ferry belum, tidak bisa dilakukan penahanan. Apa sih syaratnya pasal 4, 4, ayat 4 itu dapat diterapkan? Yang pertama, tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, tidak menghalangi mata pencaharian. Begitu loh. Nah, kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka pasal 4, ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan. Sekali lagi, dugaan yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry saat ini. Komunikasi melalui pengacara dan kata-kata komunikasi. Ya tentu, komunikasi melalui kami, tim kosa hukum. Lalu kemudian dari keluarga juga ada perwakilan yang sudah mengunjungi. Begitu. Itu saja komunikasinya. Tapi ada curhat nggak, Bang? Dari keluarga, misalnya, yang adiknya kemarin mengunjungi gitu. Kebetulan kemarin pada waktu berkunjung yang mendampingi anggota kita. Saya sudah ada di Jakarta, begitu. Terus sekarang pokoknya sama Pak Ferry belum ketemu lagi nih, Pak? Belum, belum, belum. Belum ada kepenuhannya. Oke, terima kasih ya.